Yo, sekikan dimanapun kalian berada, balik lagi bareng gue Aurelia Tiffany di channel youtube Anonepoi Sebuah channel yang membahas berbagai hal tentang Azurland Di video kali ini gue cuma mau berbagi sedikit informasi mengenai update selanjutnya di Azurland Sebenarnya official facebook atau official twitternya Azurland itu selalu ngasih bocoran tentang update dan event selanjutnya Bocoran itu biasanya disebar 2 minggu sebelumnya Jenis bocorannya gimana? Apakah berupa pengumuman tanggal update atau eventnya? Hoho, tidak semudah itu Jadi, biasanya official message Azurland akan ngeposting sebuah kapal yang akan datang di update atau event selanjutnya Nah, beberapa hari yang lalu mereka itu posting kapal USS Dewey Dan setelah gue coba cek wikinya, ternyata udah ada datanya Dewey ini hanya bisa didapatkan dari drop map Kalian tahu map berapa? Ya, Dewey hanya bisa didapatkan dari drop map 3 strip 3 Padahal kan untuk server EN ini baru nyampe map 12 Map 13 belum ada Jadi, bisa gue simpulkan kalau update minggu ini atau minggu lusa adalah penambahan map 13 Anjay, gue aja belum nyampe map 12 loh Ini ya sekarang main tambah aja Dari map 13 ini kalian juga bisa dapetin Ijen Hyo, Ijen Jun Hyo dan jackpotnya adalah USS Bunker Hill dari map 13 strip 4 Jadi, kapan event Polarisnya? Untuk event Polaris mungkin kalian harus sedikit bersabar Memang banyak yang bilang kalau Polaris bakalan hadir di akhir bulan Januari Tapi kalau gue lihat-lihat sih, kayaknya kemungkinannya kecil Karena dari perkiraan gue, bulan Januari akan ditutup dengan update map 13 nanti Atau mungkin akan ada event yang berhubungan dengan Imlek Kan di akhir bulan Januari ini ada Imlek Dan setelah gue cek di wiki pun Ternyata pernah ada event Imlek atau Lunar Year di tahun lalu Jadi, bisa jadi kalau akan ada rerun di akhir bulan Januari ini Kalau misalnya event Polaris akan hadir di akhir Januari ini Oficial harusnya sudah mulai memposting kapal-kapal atau skin yang berhubungan dengan Polaris Dan gue juga kembali menyelam ke fansbacknya Azurland Gue cek lagi pengumuman tentang event Polaris Dan boom Di pengumuman tersebut tertulis in early 2020 atau awal tahun Bukan tertulis bulan Januari Jadi, awal tahun itu antara bulan Januari sampai bulan Maret Ini menurut gue ya Jadi, ya event Polaris bisa saja hadir bulan depan atau mungkin bulan Maret Jadi, mumpung masih ada waktu Mari kita bertobat menghambur-hamburkan Wisdom Cube Kita tabung dulu sampai banyak Dan ketika event Polaris baru kita hamburkan Oke, mungkin segini dulu Terima kasih buat sekikan yang sudah menonton video ini sampai kelar tanpa di skip Salam, Poi Sub indo by broth3rmax